selamat menikmati dan yang kedua adalah dengan topik ini berguna banget buat kita semua supaya lebih enak ngedengerin ya bisa minta tolong untuk hp nya di silent ya jadi nanti bisa ngedengerin itu lebih enak bisa tau pas mbak Nina Moran ini lagi memberikan informasi tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik dan benar oke udah silent semuanya oke kita sambut mbak Nina Moran CEO Google Magazine terbuka halo thank you banget for the ini kesempatannya oke aku akan berusaha untuk ya mungkin membagi sedikit mungkin gak terlalu banyak my presentation I call it the hustle karena kalau kalian pengen jadi entrepreneur nomor satunya tuh harus bekerja keras so langsung aja banyak orang taunya aku adalah co-founder dari Google tapi sebenernya perusahaan kami sudah jadi April Lisco dan dalam April Lisco tuh ada beberapa perusahaan selain ada Google media kita bukan majalah doang sekarang terus kita juga punya resonance brand activation agency kerjaan kita tuh bikin online dan offline marketing secara integrated buat brand terus kita punya modeling ini juga ya talent and modeling agency terus kita punya creative consultant yang biasa bikin content video terus kita juga punya retail company namanya so that's my company's dan mudah-mudahan sudah membuat aku cukup layak untuk membagi tips untuk menjadi entrepreneur oke so first yang harus dimulai itu dari pertanyaan kenapa kalau misalnya pertanyaan kenapa ini dijawab why do I wanna be an entrepreneur kenapa aku mau jadi pengusaha karena mau cari duit saran aku don't do it jangan karena banyak banget cara untuk dapat uang dan gak perlu jadi entrepreneur dan kalau misalnya tujuannya adalah untuk cari uang atau biar keren atau biar apa gitu mendingan gak usah jadi entrepreneur itu terlalu berat terlalu susah terlalu banyak jatuh bangunnya terlalu banyak cemoohan ini itu segala macem jadi kalau misalnya tujuannya dan why nya kamu itu cuma karena uang mendingan jangan jadi dari awal aku aku kasih horor storynya terus jadi yang harus dipertimbangkan itu apa yang harus dipertimbangkan itu ini things to concept for kamu masuk ke bisnis pertama visi dulu kalau misalnya kamu mau punya partner bisnis juga dipikirin dan diobrolin visi kamu sama dia sama gak terus bukan cuma visi sekarang tapi juga visi buat ke depannya biasanya kalau misalnya orang baru mulai bisnis itu gak punya visi 10 tahun lagi atau gak punya visi 5 tahun lagi oke granted bahwa dengan keadaan sekarang punya cita-cita 5-10 tahun itu konyol karena 5-10 tahun yang lalu instagram aja belum ada gitu jadi emang kayaknya tuh kayak terlalu ngawang-ngawang tapi paling gak kamu harus tau ini perusahaan kalau gue buat, mau gue buat kemana terus kalau misalnya gue mau bawa kesana partner bisnis gue sejalan gak dia mau buat itu tuh harus banget ada disitu karena bisa jadi jadi dia atau mereka sejalan sekarang tapi gak sejalan masa depan nah itu harus diomongin dari awal gitu misalnya dulu terus udah gitu pikirin purpose dari bisnisnya tuh apa tujuan dari bisnisnya tuh apa kalau tujuan dari tadi baliknya cuma cari uang gak usah beneran there's so many ways kamu bisa cari uang kalau purpose dari bisnis kamu cuma cari uang atau biar keren mendingan gak usah purpose tuh harus dalem jadi kalau kamu tanya apa purpose nya aku bikin go girl oh aku cinta banget sama cara kita aku suka banget gimana gimana ya supaya aku bisa empower orang gitu dan go girl itu cuma salah satu cara gimana aku bisa istilahnya menguatkan orang lain ngangkat orang lain lift up other people's life and caranya aku adalah dengan google magazine dan sekarang menjadi google media kalau misalnya aku bilang karena gue pengen keren karena gue pengen keliatan jadi editor majalah yang keren banget atau pemilik majalah kayaknya udah tutup majalah atau perusahaan medianya dari kemarin kemarin nah terus what is the personality of your business nah ini yang baru aja aku share kemarin pada saat aku share ke temen-temen di facebook dan klien-klien besar bukan cuman ke kalian jadi aku share tuh ini kebanyakan brand tuh gak punya personality itu kenapa sebabnya brand-brand besar saat ini gak bisa bersaing sama brand-brand yang lokal contohnya brand beauty yang udah internasional sekarang malah kalah growth-nya sama gak sih kayak brand lokal kita kayak apa BLP BLP-nya Lizzy Para misalnya dibandingin sama lipstick kayak dari merk yang terkenal atau merk dari luar itu dia growth-nya luar biasa banget gitu itu kenapa kayak gitu karena BLP itu berawal dari Lizzy gitu Lizzy itu tau personality-nya dia kayak apa karena punya personality kita jadi ngerasa kalau yang cocok sama dia berasa kayak relate gitu tapi kalau brand gimana caranya dia punya personality aku kemarin ngasih contoh ada satu brand besar nih Sampo dia karena range produknya banyak banget gitu akhirnya di minggu pertama ini dia bilang oh oke loh kalau kamu nge-chat rambut begini-begini-begini gitu karena tentunya dia jualan Sampo yang buat rambut diwarnai gitu tiga minggu kemudian dia jualan Sampo buat orang yang rambutnya hitam gitu jadi yang dia jual oh tapi wanita Indonesia itu lebih cantik kalo misalnya rambutnya hitam jadi sebenernya lu gimana sih gitu kan ngebingungin gitu nah karena ngebingungin itu akhirnya jadi orang gak punya trust gitu sama itu brand nah kalau misalnya kamu punya brand atau kamu nyiptain sesuatu dan brand itu gak punya personality kalo misalnya orang nanya personality nya Aprilis kok apa? positivity kita tuh mau kayak apapun yang kita jual yang kita nafaskan yang kita keluarkan kita pengen ngeluarin semua energi-energi positif gitu itu akan sifatnya kita tuh kayak gitu nah itu harus kamu ciptain dulu buat brand atau product terus kamu harus pikirin what do you provide that others have not gitu apa sih yang bisa kamu sediakan dan menyediakan mungkin orang nyediain tapi caranya kurang enak orang nyediain mungkin tapi kalo misalnya kamu jual makanan mungkin rasanya kurang enak apa gitu? you have to have that thing yang membuat kamu tuh champion gitu you have to think about that dan ini yang paling berat find out the truth jangan tanya ke temen-temen tanya ke orang yang kamu gak kenal yang gak ada rasa gak enak gak enak untuk nanya sebenernya produk atau jasa yang gue jual ini laku gak sih gitu ada yang mau gak beli gitu jangan nanya ke temen-temen kampus atau ke keluarga apalagi ke oma atau ke mama udah pasti mereka bilang oh pasti kamu bagus banget mak kamu pasti berhasil namanya kita nanya sama orang ma sama grandma jangan kalo grandma paling kalo omanya kaya gitu nih nak kasih ya uang buat kamu nyoba gitu it doesn't work that way gitu jadi kamu harus find out the truth banget apakah barang ini akan laku dijual atau gak test the market test tanya sama orang and kalo misalnya emang gak laku can you adjust? can you change? can you do something about it? and then kamu test lagi, test lagi gitu nah ini kalo pada saat itu kan tadi sebelum ya sekarang pada saat kamu mau nyitung gitu coba yang aku sarankan adalah start small tapi kamu harus punya target nah ini yang selalu gak apa ya gak dilakukan sama banyak banget entrepreneur pemula gak punya target sama sekali udah bisa jualan aja laku udah bagus gak bisa you have to set the target karena kalo if you don't have the target you don't know where you're going if you don't know where you're going kayak misalnya dari sini kamu gak tau kamu ke monas yaudah kepiim dulu deh gue tapi PS juga enak jadi udah kita ke PS abis ini jadi kayak gak punya tujuan gitu ya semuanya bagus tapi kamu harus set that goal you have to set kamu and then kamu harus choose siapapun yang bekerja sama dengan kamu siapa mau partner kek, mau supplier kek, mau vendor kek, mau apa kek pokoknya kamu harus selalu ngetes mereka dan ukur ke efektivitasan mereka test, measure, and then adjust, and then repeat lagi repeat lagi ini selalu sampai kapanpun walaupun kamu udah berhasil selalu lakukan ini and then find and create that momentum to launch your start nah kapanpun itu misalnya mau ada barang baru, mau jasa baru, mau rasa baru, apa kek gitu kamu cari momentumnya atau kamu punya momentum gitu nah terus things to consider pada saat kamu udah jalan gitu dan kamu pengen lebih connect sama marketnya nomor satu oke kamu tuh sangat dimudahkan dengan social media, youtube, segala macem itu jauh lebih mudah gitu jauh lebih murah juga tapi first inget lagi your vision kamu tuh pengen diinget sebagai perusahaan yang seperti apa your brand itu harus tight banget sama your vision terus penampakan dan apa segala macem itu visinya harus jelas lagi and then kamu define your channels jadi misalnya kamu mau oke jualan lewat apa, instagram, facebook, mau jualan lewat apa, terserah tapi setiap channel kamu kamu harus punya tujuannya jadi jangan bilang facebook itu udah gak udah gak anak muda kenyataannya ada 89 juta pengguna facebook yang perempuan gitu itu tuh gak bisa kamu kesampingkan gitu yang harus kamu tau adalah siapa yang ada disitu dan apa yang bisa kamu jual ke mereka melalui channel itu terus tujuannya apa gitu terus on instagram kemarin aku gak tau kemarin itu 89 itu yang perempuan atau total yang jelas kemarin dari facebook mereka bilang ada 89 juta pengguna Indonesia nah instagram itu cuma 35 anak kemarin aku gak tau itu both gender atau gak aku agak lupa tapi those are the numbers so jadi kamu harus mikir aja oke di channel yang ini aku mau targetin ini, mau targetin umur ini terus set the target market of the channels dan tujuan masing-masingnya apa kamu gak perlu punya satu target market untuk semua channel gak perlu, kamu harus tau jadi kayak misalnya oke kalau misalnya facebook tuh mungkin buat tak ser daerah tapi daerahnya yang ini, yang ini, yang ini kalau instagram gue mau jual barang ini untuk daerah ini, 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 ini gitu so you have to be apa ya, spesifik banget dan identify your target market of your channels dan yang terakhir, yang kedua lagi mikirin visualisasinya karena kamu itu sekarang apa ya, saingannya bukan cuma sama produk sejenis tapi juga sama, let's say kamu mau jual di instagram kamu itu saingannya sama video cats on instagram siapa yang suka nonton atau liat cute animal on instagram video gitu aku sih suka ya, maksudnya kadang-kadang kalau liat binatang-binatang lucu gitu makes me feel warm and fuzzy inside gimana gitu ya bukannya aku gak suka sama produk-produk yang lain yang di jualkan menuju aku, tapi ya my time is spend with something else also gitu jadi kita tuh bersaing sama everyone jadi bukan cuma sekedar our direct competitor gitu so think about, kamu harus bisa punya visualisasi yang bikin orang tuh mau paling gak ngeliat eye gripping and then you actually have to talk to them and yang terakhir consistency, you have to put your soul into it you have to put your soul into it and then create the connection with all your audience that is very important ajak mereka ngomong, terutama kalau misalnya market kamu perempuan, kamu gak ngajak dia ngomong, dia langsung kibas rambut yaudahlah ya nek gitu gue gak usah beli apa produk sama lo gitu so i think that's it from me and this is my, i will close with this success is not final failure is not fatal and it is the courage to continue that actually really counts thank you very much okay, kita kek tangan ini